Jadi latar belakangnya itu sejak saya melahirkan anak itu kan sudah tidak bisa bekerja lagi. Sebenarnya saya dulu kan bekerja di sebuah lembaga keuangan. Tapi karena keterbatasan waktu dan segala macamnya, setelah anak saya lahir saya memutuskan untuk berhenti kerja dan saya harus memulai usaha. Karena basically saya nggak bisa yang diem, terus hanya di rumah yang kayak gitu saya nggak bisa. Jadi pada awalnya itu sekitar tahun 2007 atau 2007-2008 itu, saya memulai dengan membuka toko kelontong, kayak buka sembako gitu. Sembako mulai dari jualan beras, jualan segala macam kebutuhan rumah tangga, itu di daerah Bekasi. Dan pada awalnya bagus ya, kita punya omset lumayan bagus, sampai gas, segala macam kita dipercaya sales untuk kayak kongsenyasi, kayak gitu kan. Tapi kan terus pada tahun-tahun itu lagi booming minimarket-minimarket itu yang mulai masuk ke perumahan-perumahan gitu kan. Itu secara langsung ya, secara langsung itu langsung memberi efek ke kita. Jadi ada dua minimarket yang mark-mark itu ada di kiri saya itu benar-benar berjejar. Jadi saya benar-benar nggak ada, nggak ada ruang gerak lagi. Jadi kita memutuskan untuk ganti, ganti bidang usaha. Karena mau bagaimanapun agak susah bersaing dengan pemodal besar ya. Terus kita ganti usaha di pernah nyoba kuliner, pernah jual mie ayam, jual kayak yang sekarang boba-boba. Itu tahun 2007-2008 itu saya pernah melakukan itu, seperti jual boba-boba dan lain-lain itu. Tapi tahun 2011, kita memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Itu kan di Bekasi, kita memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan rumah saya itu bukan di pinggir jalan lagi. Jadi tidak memungkinkan untuk buka usaha kuliner gitu. Jadi kita berganti bisnis lagi ke Kostaki. Kita jadi distributor ke Kostaki. Terus berkembanglah ke fashion, fashion muslim. Fashion anak dulu sebenarnya, fashion anak muslim. Jadi kita produksi sendiri. Kalau Kostaki kan saya jual stock lot. Jadi saya sangat tergantung dengan pabrik gitu. Kadang stock lot itu ada, kadang enggak ada. Jadi kontinuitas produk itu enggak terjamin. Jadi saya memutuskan untuk, oke saya harus punya produk yang saya produksi sendiri. Jadi saya merdeka gitu loh, enggak tergantung dengan siapa-siapa. Pada awalnya kita bikin baju anak muslim. Kemudian berkembang menjadi baju muslim dewasa. Itu mulai dari tahun sekitar tahun 2015, nah 2015, 2016 itu saya fokus di fashion muslim dewasa. Tapi bukannya, ya semua model baju dah kita bikin. Dari yang gamis, tupis, atasan, bawahan, mau rok, mau celana, mau kulot, mau blues. Jadi untuk orang ke kantor, segala macam model kita bikin. Itu sampai pandemi. Sama pandemi kemarin. Masih fokus di fashion sebenarnya. Sampai pandemi pun, berapa bulan kita masih jalan di fashion ya. Tapi ya begitulah. Karena pandemi kan memang cukup sulit. Saya rasa bukan hanya saya, banyak orang juga merasakan kan. Jadi mau enggak mau kita enggak boleh nyerahkan. Ada peluang di tas, kita masuk di tas. Kita shopping bag. Menjadi bahan karpas. Latar belakangnya sih seperti itu sih. Kalau sebelum pandemi, itu kalau saya sendiri itu kayak baju muslim yang casual, yang sehari-hari. Oh, sehari-hari. Ya, yang casual. Jadi yang tupis, atas, bawah. Kemudian jilbab. Jilbab ini cukup banyak peminatnya. Karena selain online kan kita ada juga buka offline-nya. Tokonya ada di Buarang Plaza. Kalau di mall-mall kita banyak yang di, apa, kayak di bazar-bazar gitu. Ikut bazar-bazar mall, terus kemudian bazar sekolah-sekolah. Kemudian event-event kayak yang di Moves, kayak Big Bank. Kita biasanya ikut IBF. Seperti itu kita biasanya ikut. Untuk yang pandemi ini, gak tahu kenapa saya penetrasi di market online untuk baju kurang berhasil ya. Mungkin harus banyak yang saya perbaiki untuk yang baju. Jadi kami pas banget dengan 1 Juli itu, pemerintah mengumumkan untuk tidak boleh lagi pakai kanten plastik. Jadi kami mulai memproduksi tas belanja. Dan itu alhamdulillah cukup diterima market. Sampai hari ini masih permintaan masih lumayan gitu. Untuk yang tas. Rahasia. Rahasianya apa ya? Sebenarnya sih dalam usaha itu tidak ada formula khusus ya. Kita itu setiap bidang usaha itu pasti unik. Punya unik produk, punya unik cara juga untuk mengembangkan. Jadi kalau untuk tas ini, tas ini kan kebetulan kita memulai pada saat masa sulit. Yang orang agak-agak takut sebenarnya kan memulai di masa sulit ini. Kuncinya sih kita kan punya list database ya. Database customer-customer kita yang hidup. Jadi fungsinya kita kadang itu pameran. Terus ada toko offline. Jangan lupa teman-teman yang punya toko offline gitu. Kalau ketemu customer itu, sebisa mungkin kita tetap minta data gitu. Boleh minta ini nomor WA-nya gitu kan. Nanti kalau ada produk baru kita bisa update. Atau sekedar, Bu boleh minta nomor WA. Nanti kan kalau mereka selesai belanja, kita hanya menjawabkan. Terima kasih ya Bu karena udah berbelanja di Lapaksa seperti itu. Hal kecil seperti itu ternyata sangat membantu kita di masa sulit. Karena di masa sulit seperti ini kan nggak mungkin kita buka yang toko offline. Mungkin agak berat sekali. Terus untuk mengenal di online, untuk yang market benar-benar. Kita ini orang baru, nggak pernah kenal sama sekali. Itu kan agak sulit. Kecuali kita bermodal besar yang mampu membayar influencer, yang mampu berbayar mahal gitu. Tapi kan kayak UKMI kita ini nggak, tidak ada risorse untuk itu. Jadi saya sih lebih memanfaatkan customer-customer yang sebelumnya. Jadi ada database kita yang di, entah di Instagram itu kan termasuk database ya. Follower kita kan pasti database kita. Teman di Facebook, teman di semua social media kita terutama di WhatsApp. Jadi ya rajin-rajin ini aja kayak kita update status aja. Memperkenalkan produk kita, tapi lebih ke nggak hard selling gitu ya. Kalau hard selling itu kan kadang-kadang agak mengganggu. Jadi kayak yang update status kita lagi jahit. Bener loh ini kita lagi produksi. Terus ini apa namanya? Tas ini bermanfaat banget. Kita kayak lagi belanja. Oh ini loh bermanfaat banget gitu. Lebih kayak memperkenalkan dan mengedukasi bahwa produk ini sekarang lagi ibu-ibu butuhkan loh gitu. Dan kita sediakan gitu. Lebih pendekatan ke situ sih dan memanfaatkan database yang ada. Itu aja sih. Berarti emang lebih ke arah cari-cari database, di penempat nomornya gitu ya Bu? Ya dan manfaatkan grup-grup, kita kan semua punya grup pasti ya. Grup sekolah, grup apapun itu manfaatkan yang pasti jangan hard selling ya. Nanti kan mengganggu sekali. Jadi kita hanya kayak memperkenalkan gitu kan. Memperkenalkan-perkenalkan aja gitu kan. Tetap menjaga kontak dengan semua orang itu. Saat seperti inilah, apa namanya, baru berasa gitu kan. Kan gak lucu juga kita di grup itu silent selama berbulan-bulan gitu. Terus tiba-tiba pas lagi butuh, eh kita jualan ini loh gitu kan. Teman-teman, apa sih gitu kan. Jadi kayak kalau ada grup-grup itu kayak ya antara penting gak penting sih kadang kita bosen juga kan untuk nanggepin yang konten yang bukan kita lagi pingin di sana. Tapi kan untuk kebisnis kayak kita kayaknya perlu gitu loh. Jadi orang itu kayak yang harus tutup, oh masih ada loh itu si Novita gitu. Karena masih ada loh itu silah paksa gitu. Jadi lebih respect ya bu orang-orang. Iya, jadi gak masuk grup apalagi gak pernah jualan gitu kan rasanya gimana gitu ya. Jadi intinya sih kayak bangun silaturahim aja lah. Sama-sama, sama-sama orang entah kita kenal atau enggak atau hanya sekedar say hello apa kabar, semoga sehat ya, keluar kebaik-baik ya gitu kan pandemi, semoga terlindungi ya. Nanti kan orang ini kan kita sama di kayak di, ya kita sama langsung. Tapi kan nanti lama-lama dia penasaran juga dengan keseharian kita kan gitu. Mereka lihat story kita kayak gitu aja. Banyak banget pastinya kita punya omset itu, tinggal paling sekitar 20% dari yang biasanya. Jauh-jauh sekali. Karena kan biasa kita kan ada di mal-mal, di mal-mal paling gak sebulan itu paralel itu bisa tiga. Kalau misalnya dari satu mal aja, satu hari bisa kasih omset satu atau dua juta. Bahkan kalau mal-mal besar itu kan bisa sampai lima atau lapan sehari gitu kan. Kalau kali keempat kan udah kelihatan itu omset berapa gitu. Dan pandemi ini semuanya enggak bisa. Yang offline benar-benar enggak bisa. Jadi benar-benar yang ngandelin online yang Shopee, Tokopedia, marketplace, terus Instagram itu benar-benar yang kayaknya tinggal 20%. Jauh-jauh banget, drastis banget ya Bu. Drastis banget, drastis banget. Ya tetap fokus aja sih. Tapi sebenarnya kan tidak pernah ada kondisi yang benar-benar kita memaksa kita itu yang di luar kemampuan. Kan kalau saya masa sulit bukan hanya sekarang. Kemarin-kemarin juga pernah mengalami masa sulit. Misalnya dari Bekasi ke Jakarta, terus kita punya karyawan juga kan. Pasti kita gimana caranya untuk gimana lah. Kalau memang harus terpaksa pun mengurangi, kita tetap dengan baik-baik. Kita tetap keep kontek, kita tetap membutuhkan jasa mereka walaupun bukan yang full gitu kan. Jadi diupayakan sebisa mungkin untuk tetap bisa bertahan gitu. Tapi rejika Allah itu ternyata memang luar biasa yang kayak, eh besok ini harus gajian gitu kan. Ya ternyata ada aja gitu dari manapun diri, jangan lelah untuk terus, apa ya. Untuk bangun pagi itu, oh saya ini bekerja dan saya harus memasarkan produk saya dan memastikan stok itu harus tetap ada. Walaupun apapun yang terjadi, saya tetap usahakan stok itu tetap ada. Jadi orang mau minta itu tetap ada. Jadi tidak seperti, oh lapisah udah hilang kok gitu. Saya gak mau yang kayak gitu, saya gak mau yang, bu order ini ada gak? Oh gak ada, kita udah gak jual lagi atau kita udah gak produksi lagi. Jadi customer kita itu udah gak confident lagi dengan kita kan. Jadi menjaga customer tetap confident itu dengan cara kita tetap produksi kok. Walaupun jumlah produksinya menurun banget gitu, gak apa-apa gitu. Baju tetap produksi. Ada orang, sekarang kita terima untuk kayak breakmate gitu, seragam-seragam penganggilan. Seragaman nikahan gitu ya. Seragam nikahan kayak gitu untuk keluarga gitu. Bisa jahit gak? Bisa. Coba pasti kan bisa, penjahit masih bisa ready. Masih seperti itu. Jadi pandemi boleh tapi gak boleh hilang. Kita itu gak boleh hilang di sosmed kita setiap hari itu bahwa kita itu tetap masih jualan kok. Masih di upload gitu. Ini jualan kita kesini, kita tetap produksi. Masih ada model baru, masih seperti itu. Jadi bertahan aja. Keuntungan sih mungkin gak ada lah. Mungkin untuk yang bisa dimanfaatkan untuk pribadi itu hampir gak ada semuanya. Untuk mempertahankan bisnis aja. Untuk sekarang ini. Kayak gitu. Oh banyak ya. Kebetulan saya kan ikut OKOC sebelum pandemi. Sebenarnya sebelum pandemi. Jadi kita diberi kesempatan untuk branding beberapa kali melalui OKOC. Jadi saya sih merasa berterima kasih sekali ya. Karena dengan saya bergabung di OKOC kan beberapa kali saya ikut pameran. Misalnya saya ikut pameran. Itu kan sebuah branding yang luar biasa. Seperti di Balai Kartini. Jadi otomatis kan secara tidak langsung itu customer menjadi lebih kayak Oh ini bagus loh. Ini bukan yang apa namanya. Kayak kita kalau masuk di komunitas yang sudah dipercaya masyarakat kan. Seperti kayak. Oh dia punya produk ini bagus loh gitu. Gak mungkin. Gak mungkin. Kan ini didampingin gitu kan. Gak mungkin kalau produknya. Produk istilahnya gak bagus, gak bakal. Pasti akan ditegur gitu lah. Istilahnya ada kepercayaan masyarakat yang seperti itu. Dan misalnya gini. Saya kan memproduksi sendiri gitu kan. Ini sendiri bagimu. Tidak ada untuk misalnya. Saya tuh sebenarnya ngambil barang impor atau apa yang murah-murah itu. Terus saya jual lagi gitu. Terus saya bilang ini produknya saya kan. Saya ada beban untuk. Oh ini saya bawa nama sebuah komunitas besar loh gitu kan. Dan customer akan lebih kayak orang ini kayaknya apa namanya brand ini kayaknya bagus gitu. Jadi mengangkat brandnya itu lumayan signifikan lah kalau sejak saya ikut OKOC. Jadi apalagi di beberapa kali kan juga pernah produk-produk dipromokan oleh Gunur. Itu kan benar-benar yang benar-benar di produk itu menjadi value-nya itu naik sekali. Walaupun secara apa ya. Kalau secara saya tidak pernah mengukur kolelasinya sejak ikut OKOC dan berapa omset saya nggak tahu. Nggak tahu perbedaan omset itu tidak tahu. Tapi secara branding itu benar-benar mengangkat sekali. Terus juga di komunitas kan akhirnya kita mengenal dengan anggota-anggota lain dan B2B kan berjalan di sana. Itu yang kami harapkan.